Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini membuat tumisan yang enak banget Langsung aja yuk Langsung ditumis 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah Serta 15 buah cabai Semuanya diiris tipis-tipis Saja ya Kita tumis sampai wangi Terutama bawangnya tuh ya Bawang putihnya tuh warnanya harus berubah Supaya nanti rasanya enak Setelah itu Masukkan 500 gram jamur tiram Yang sudah dicuci dan diperas Jadi diperas Biar nanti rasanya Kenyil-kenyil enak Lalu diosreng-osreng lagi Sampai tercampur rata Lanjut Masukkan 250 gram bakso Yang sudah dipotong-potong tipis ya Biar jadinya banyak Nah kalau bakso Dalam proses pembuatannya Kan sudah direbus ya Jadi ini Baksonya sudah mateng tentunya ya Tinggal kita aduk-aduk lagi aja Biar tercampur rata Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk Nah kaldu bubuk Lada ini enak banget Kalau digabung ya Kaldu bubuknya Bawa pakai yang di warungnya Sudah asin rasanya Lalu tambahkan 3 sendok makan kecap manis Nah ini keluar ya Airnya itu dari jamur Tinggal diaduk-aduk lagi Diratakan rasanya Biarkan mendidih Sambil kita masukkan Satu bahan lagi Yaitu 200 gram Kacang panjang Ini kacang panjangnya Bawa campur dengan buncis ya Udah tinggal diaduk-aduk rata Sambil dicobain Atau dites rasanya Kita akan aduk Sampai warna kacang Dan buncisnya berubah Atau sudah mateng Nah ini udah dites rasa ya Rasanya udah oke banget Diaduk sebentar lagi Ini mau mbok Sampai airnya habis ya Karena untuk bekal Anak sekolah Biar tidak ada kuahnya Setelah semua Tercampur baik Dan airnya juga sudah habis Kita matikan kompornya Nah Siap disajikan ya Dikemas Jangan lupa Turunkan suhunya Baru dimasukkan Kedalam wadah Ini beneran Kata anak-anak Enak Pakai banget Teman-teman Selamat masak enak Untuk keluarga ya Selamat mencoba